Yang saya hormati kepada Ramuh Bandita Uba Saka, Uba Sika, Sudara Sedama yang berbahagia Selamat pagi, Namo Buddhaya Ya setiap pagi hari minggu kita bersiapkan diri Untuk nyambut kekuatan Yang kita sedang cari itu adalah kekuatan Tetapi kekuatan yang positif punya Betul tidak? Cari kekuatan yang positif Kekuatan Dhamma namanya Maka jadi kekuatan semua juga cari Semua rajin Orang tanya pandai-pandai Coba lah kalau semua rajin Negara kita maju Saya bilang tidak Kalau semua rajin negara maju Tidak mungkin maju Mungkin tidak semua rajin Semua negara maju Tidak mungkin Yang pendekawati itu Maling yang rajin Kalau maling rajinnya maju tidak sih? Kita tidur dia rajin malam-malam Ambil moto, ambil mobil, ambil barang Jangan semuanya lah Betul tidak? Rajin yang benar boleh Jangan Rajin yang tidak benar Seperti pantai ke India kemarin Semua Rajin Kalau musim hujan tanam Musim kemalau Lampok Oh jangan Rajin Kalau musim kemalau Musim lampok katanya Ya kalau begitu Mungkin tidak maju Mungkin tidak Setuju gak Maling-maling rajin Setiap hari Setiap siang Setiap soli Maling aja Setuju gak orang rajin begitu? Makanya jangan bilang semuanya Rajin tentang apa dulu Kalau rajin berbuat baik Setuju? Ya Maka saya bilang Lain musim hujan Musim dingin Musim panas Musim buah Di India ada musim lampok lagi Bingung Ini dunia Ini berapa musim sih? Berapa musim? Tetapi Senang sekali Kalau setiap Pantai pergi Jalama Umat banyak Terbeda loh Dulu Waktu saya beraca Jalama Aduh Sepuluh orang juga Sudah banyak banget Karena gak berani Jalama Kayak Kapan tambahnya Umatnya Karena Lihat umat jadi ada teman Dulu gak ada teman Musuh Karena mau musuh Dekat Takut Apalagi waktu Pantai ke Indonesia baru Umat datang nih Intip-intip Dia udah datang Sama Suka Kutip Kunci Takut umat Lihat Kenapa? Belum bisa bahasa Neksi Ditanya Gimana? Kadang Lihat umat Kadang-kadang Musuh Juga loh Jangan teman-teman loh Sekalang Bolehlah teman Sebelum bisa bahasa Musuh Kalau dengar Anak Buka pintu gerbang Cantung Aduh Jangan-jangan Cari pantai loh Hanya Pantai Apa kabar Ayo pusing Musuh Tanya Dama Pantai Apa kabar Itu jawabnya Apa ya Tanya Apa ya Kadang-kadang Lihat umat Lihat takut Seperti maling Masuk Bihalak Bikin Cantung Tiku Kalau lama-kelamaan Jadi saudalah Terus Sekalang ya Mudah-mudahan Laman ini Sudah kekompakan Perasaannya Juga boleh Sudah diterima Oleh umat Dan juga Pekin calama Kemana juga ya Lebih banyak bahagianya Coba Kalau pantai calama Umat menderita Ya Umat luki Betul tidak Pernah loh Umat tanya Pantai Aku gak mau dengar Pantai itu lagi Kenapa Lasa takut Dengar damak Lasa takut Tuga ada loh Ada Lasa senang Ada dengar Lalu Lasa bahagia Maka Mudah-mudahan Kita menjadi Dengar damak Menjadi Salah satu Aik Yang teluk Di dadah Dengan Uduk kedamaian Uduk Kesecuk Menjadi Obat Obat Melenyapkan Menderitaan Nah Kalau dengar Damak Seperti obat Untuk melenyapkan Menderitaan Itu Lasaan Lasaan Itu damak Maka Jadi Hari ini Bantai Mau ajak kita Untuk Merenung Merenung Kebajikan Kadang-kadang Kita gak tau Leciki Kitanya Umat Suga tanya Bantai Leciki Sayanya Gimana Ya Gitu Saya bilang Banyak loh Umat Pakai patung Leontin Siwali Betul gak Kok gak kaya-kayanya Banyak loh Bantai Aku mau Cari Leontin Yang mana Yang kamu mau Yang siwali punya Kenapa kamu mau Siwali Itu kan patung Leciki Ya patung Selalu leciki Ya kamu ya belum Patung Selalu leciki Namanya patung Siwali Kamu kan bukan Siwali Kamu kan bukan Patung Kamu mau Beli patung Mati dulu Nanti sedikin Mau seperti Siwali Boleh Berdiri Pegang tongkat Boleh Mau aja Lihat orang Sukses Maunya sukses Padahal diri Sebenarnya Belum mulai Apa-apa Sedilang Siwali Ada beda Saya bilang Hanya berdana Aja Kamu berdana Dan siwali Dananya beda Kenapa beda Bedanya adalah Kamu berdana Makanan Mungkin Dari pindah Pasar Betul kan Keluar Di depan pintu Dana makanan Piku lewat Udah Nah Kalau piku Nggak lewatkan Ya nggak sempat Dana makanan Kalau siwali Yang dulu Gimana tuh Kotak Nih Luma Dia Buka pintu Empat Sudut Berdananya Bukan Uduk Kiku Uduk Siapa aja Lewat Di samping Dia Danakan Lewat Di depan Didanakan Lewat Di samping Kili Didanakan Lewat Di belakang Pun Dapat Danakan Delapan Delapan Semua Lewat Lewat Dimanapun Keliling Rumah Itu Akan Dapat Dananya Dia Nggak pernah Bikin Kalau ketemu Orang Begini Tau Nggak Kalau Mau Terima Tamu Salah Kalau ada Nasi Tau Nggak Apa Hati Kecin Leciki Juga Kecin Lihat Kalau hal Epesa Leciki Tergantung Hatinya Bukan Tentang Lecik Ini Udukmu Kecin Ini Uduk Kita Semua Lebih Nah Epesa Itu Tolong Nggak Kenakan Kalau Kita Punya Rezeki Sedikit Mungkin Makanan Apapun Kalau Dodok Lima Orang Tidak Boleh Pilih Siapa Yang Dodok Disitu Kalau Kita Kenan Ini Udukmu Yang Lihat Laksanya Kecewa Ada Laksa Fili Kasih Ada Coba Latihan Tolok Di Tengah 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 Jangan Dekat Siapa Siapa Dodok Lima Orang Tolok Di Tengah Siapa Boleh Diambil Tangannya Nyampai Lalu Bilang Apa Silahkan Makan Sama Kamu Itu Namanya Semuanya Dapat Nah Kalau Leciki Suwali Tau Nggak Ayah Jadi Kerasaan Dari Zaman Dulu Ayah Kerasaan Berkumpun Uang Ayah Mendingan Dunia Tulun Kepada Kerasaan Yang kedua Sampai Tujuh Kerasaan Ibu Ibu Juga Kaya Sama Kaya Dengan Ratu Berkumpun Harata Ratu 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 Tujuh Ratu Ini Tujuh Kerasaan Berkumpun Jadi Anak Laki Laki Waktu Itu Adalah Si Wali Kayaknya Berat Tujuh Tulun Tujuh Tulun Kaya Sekali Dan setelah Dapat Dana Begitu Besar Maka Boleh Buka Pintu Buka Pintu Rumah Empat Siapa Yang lewat Kasih 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 Dari Semua Itu Tau Nggak Akhirnya Beliau Lahir Sepakai Di Piku Namanya Si Wali Piku Si Wali Itu Kalau Beliau Mau Kemanapun Hanya Dekat Kita Mampu Hanya Dekat Belum Sampai Dana Ke Beliau Hanya Lumah Kamu Disitu Hal Ini Si Wali Mau Lewat Aja Udah Mampu Itu Udah Subuh Udah Makmur Tujuh Hali Aja Kalau Si Wali Niat Bersegitu Pasti Ada Leciki Datang Tujuh Hali Tujuh Hali Belum Diapain Hanya Si Wali Berniat Mau Lewat Aja Itu Sudah Muntun Ke Leciki Tidak Tau Dari Mana Pokoknya Ada Leciki Kalau Tanya Leciki Si Wali Bukan Leciki Orangnya Uduk Menolong Leciki Itu Kekuatan Kepada Dewata Yang Kaka Harta Si Wali Harta Itu Simpan Di Hati Juga Lebih Banyak Simpan Di Bank Yalah Karena Manusia Harta Kalau Punya Bicaksanaan Bisa Cari Uang Segede Mana Kalau Mempunyai Harta Kebicak Ketua Coba Kita Seperti Orang Tuan Kamu Tidak Bersaya Ayah Punya Duit Banyak Tidak Tidak Bakah Habis Banyak Banget Ibu Juga Banyak Ayah Kamu Sekolah Baka Habis Hartanya Bisa Juga Begitu Diacalir Anak Yang Tidak Benah Ada Juga Bapak Mama Tidak Tidak Boleh Ambil Ayah Ada Ini Cari Duit Begini Cari Nama Nafkah Begini Yang Akan Datang Beda Anak Berdua Yang Bisa Ambil Harta Doa Ngadainmu Harta Sekarang Miskinan Yang Akan Datang Pengamis Ini Pengamis Sekarang Kekayaan Yang Akan Datang Menterbalik Loh Hati-hati Kita Los Pada Partai Ada Ada Jalita Singkat Indonesia Kita Boleh Nggak Mulai Dari Sekarang Semua Itu Jangan Doa Hanya Divihara Bisa Nggak Bikin Luma Itu Luma Berkah Luma Berkah Betul Nggak Seperti Kita Lihat Rebah Kalau Rebah Dimanapun Itu Berkah Lecegi Betul Nggak Bisa Nggak Kita Lasa Luma Itu Seperti Tadi Pagi Umat Tanya Pandir Aku Takut Aku Mau Pindah Luma Kenapa Takut Aku Kan Pinjam Uang Orang Nanti Katanya Orang Orang Bilang Luma Itu Nggak Bawa Lecegi Ternyata Saya Itu Kan Pinjam Uang Orang Untuk Sewa Lumanya Kalau Orang Itu Bilang Lumanya Itu Nggak Lecegi Aku Gimana Hanya Mau Pindah Lumanya Orang Omong Begitu Udah Udah Takut Udah Luki Sedilang Kini Aja De Bu Seandainya Kalau Omong Terbaliknya Bu Masuk Itu Luma Lecegi Masuk Itu Akan Umur Panjang Masuk Bahagiaan Mimpi Cuk No More Cepat Kaya Dari orang Lain Gimana Kalau Saya Omong Begitu Bercaya Saya Masuk Kalau Bercaya Negatif Nggak Masuk Betul Tidak Kalau Bercaya Saya Masuk Kenapa Ya Tante Bilang Masuk Lecegi Pelimpa Masuk Umurnya Panjang Bahagia Cuk Banyak Mimpi Cuk No Mimpi Indah Sekalikan Ibu Masuk Bukan Tergantung Mulut Orang Lain Hatinya Ada Nggak Masuk Bukan Pakai Badan Masuk Rumah Pakai Pakai Hati Pakai Omong Aja Kalau Omong Yang Baik Dalam Hati Umat Itu Laksa Bahagia Omong Tidak Baik Melukai Juga Asa Mulut Sama Suara Sama Campur Air Lidak Sedikit Bisa Melukai Orang Hati Dalam Tidak Mulut Orang Dalam Tidak Lihat Masalah Pemuda Pemuda Putus Asa Putus Patah Hati Hanya Dengar Suara Sedikit Campur Air Lidak Sedikit Aya Disebunuh Dili Dalam Suara Begitu Pisau Tusuk Masih Bisa Luka Bisa Nampak Bisa Cabut Bisa Kedokter Luka Yang Nampak Itu Siapa Yang Tusuk Kamu Suara Yang Tusuk Suara Apa Dia Putus Cinta Hanya Suara Begitu Dia Sampai Membunuh Dili Berarti Suara Orang Itu Bisa Yang Sangat Tajam Betul Tidak Kalau Omong Singkat Kalau Tidak Mengerti Tersingkung Sakit Tidak Sakit Kalau Omong Sampai Marah Sakit Tidak Marah Omong Sampai Gimana Ya Kecam Gitu Gitu Hanya Dengar Telefon Anjaman Aja Cantung Parah Itu Suara Semacam Pun Air Sedikit Aja Melukai Hati Orang Luka Di Hati Itu Seminggu Sembul Betul Nggak Dokter Dokter Bingung Dokter Luka 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 Dimana Saya Terima Telefon Ini Jadi Luka Terima Telefon Luka Lukanya Disini Dokter Bingung Nggak Tolong Dokter Saya Banyak Lukanya Dimana Saya Dengar Telefon Luka Ada Di Hati Operasi Operasi Nah Mau Jai Apa itu Lukanya Bisa Jai Nggak Pasang Link Boleh Nggak Boleh Nggak Luka Itu Lebih Banyak Loh Daripada Luka Di Badan Betul Nggak Dari Badan Seperti Hilang Luka Di Dalam Itu Ternyada Dapat Dari Sualah Yang Merdu Sualah Yang Tidak Merdu Maka Semua Dondok Boleh Nggak Jangan Leciki Hilang Kalah-kalah Sualah Istri Hilang Kalah-kalah Sualah Ada Tidak Ada Tidak Suami Hilang Kalah-kalah Sualah Ada Bukan Tidak Ada Selalu Ada Selalu Ada Aku Nggak Mau Kelumah Seperti Kenara Kenapa Dia Ngoce 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 Wah Itu Seperti Apa Ya Istri Suami Marah-marah Nggak Menger Saya Bilang Ini Bilang Ini Bilang Saya Bilang Ya Satu Lelum Tahanan Satu Lelum Sakit Nggak Tau Gimana Itu Betul Nggak Luka Beda Beda Kalau Lelum Tahanan Lukanya Batin Betul Tidak Menggeruah Gimana Jalan Berbuat Tidak Baik Satu Lagi Luka Di Badan Di Rumah Sakit Dua-dua Orang Untung Dari Mana Betul 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 Kalau Istri Soami Begitu Anggap Ayah Satu Lelum Tahanan Tidak Luka Badan Luka Dari Berbuat Tidak Betul Tidak Itu Diseburkan Luka Tidak Luka Tidak Di batin Itu Sakit Hati Betul Tidak Kenapa Kesalah Aku Kenapa Lakukan Sampai Salah Ini Salah Hukum Di Lelum Tahanan Sakitnya Hati Mau Beruah Hari ini Hari Bunuh Orang Masa Sih Semua Hidup Aduh Jadi Luka Dalam Lama Tidak Berbuatan Tidak Lama Maka Jadi Tolong Diperhatian Yang Dalam Hanya Suwala Kenapa Kita Mendengarkan Dama Supaya Tahu Bahwa Suwala Yang Merdu Orang Bisa Juga Bahagia Orang Dengar Juga Tidak Lukinya Boleh Dicalahkan Tidak Kalau Saya Untung Umat Luki Tidak 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 Bagus Saya Untung Umat Luki Jangan Dengar Kalau Saya Datang Umat Untung Saya Luki Calama Saya Tidak 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 Untung Saya Luki Buat Apa Kalau Bini Saya Luki Betul Tidak Tapi Kalau Undang Saya Calama Saya Juga Happy Saya Bahagia Umat Juga Bahagia Berarti Untung Sama Itu Boleh Hal Minggu Ketemu Kalau Saya Calama Aduh Calama Juga Nangis Juga Calama Juga Sedih Juga Waduh Kayak Gak Mau Luki Gak Mau Tetapi Setiap Kali Calama Lihat Umat Kayak Teman Dalam Hati Kena Di Hati Maka Jadi Kita Setidak Tidak Bantai Rasakan Hidup Ini Benar Benar Dari umur Nor Dari lahir Sampai 20 tahun Itu benar-benar Kita Kalau Ada uang Selalu Ke toko Bermainan Betul tidak Toko Mainan Uang itu Uang Mainan Hidup Juga Hidup Mainan Happy Bahagia Maka Bantai Cerita Sama Umat Bahwa Ada Tiga Kawan Tiga Kawan Ini Dia Punya Kantor Punya Okid Di Lantai 60 Di Lantai 60 Lalu Biasa Setiap Hali Dia Ke Kantor Bertiga Kawan Tersebut Lalu Hal itu Dia Juga Datang Biasa Lantai 60 Naik Atau Naik Tangka Kalau tidak Ada Lip Nggak Naik Naik Ada Pilihan Ada Lip Dan Ada Tangka Ternyata Semua Nelip Benar Kebetulan Hal itu Dia berkumpul Di Lip Mati Lampu Lip Ada Tidak Lip Ada Tidak Listik Tidak Ada Itu Boleh Kemudian Tanya Umar Eh Peningkahan Itu Salah Tidak Tidak Lantai Peningkahan Itu Benar 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 Yakin Iya Pantai Kalau Nikah Itu Umum Benar Itu Benar Peningkahan Itu Benar Yakin Yakin Katanya Kalau Nikah Di Baw Umur Yakin Wah Itu Salah Katanya Loh Tadi Bilang Nikah Benar Kadang Benar Kadang Salah Han Yang Sama Betul Tidak Kalau Nikah Umum Benar Tidak Nikah Di Baw Umur Tadi Bilang Nikah Benar Kadang Kadang Tipis Sekali Loh Jangan Bilang Benar Semua Doang Betul Tidak Kalau Umum Umur Cukup Boleh Itu Benar Kalau Berapa Umur Tidak Benar Padahan Nikah Juga Makanya Santi Bilang Bijaksana Sedih Balangkali Benar Jadi Salah Ada Salah Juga Jadi Benar Ada Maka Jangan Cepat Keputusan Merenung Merenung Balangkali Benar Jadi Salah Balangkali Salah Jadi Benar Kadang Salah Sekalang Besok Malah Benar Kalangkali Benar Malah Besok Malah Salah Yang Sama Lagi Yang Sama Nah Maka Tiga Kawan Itu Hari Itu Dia Mau Naik Lip Ternyata Mati Lampu Benar Mati Lampu Bisa Dinaik Loh Selama Ini Naik Sekalang Gimana Keputusan Karena Kantornya Di Lantai 60 Wah Tiba-tiba Ada Sebilang Tunggu Aja Dih Tunggu Lampu Nyala Nanti Bisa Nail Tunggu 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 Lama Kelamaan Orang Itu Sudah Mulai Bosan Ya Naik Tangka Aja Dih Dari Tunggu Tunggu Kapan Harapannya Lebih Baik Pelan Pelan Naik Mungkin Nyampai Juga Kalau Listik Nyala Lantai Dua Balusan Nail Lantai Dua Balusan Kalau Nyala Lampu Lantai Tiga Kita Lantai Tiga Akhirnya Yaudah Kebegitu Daripada Tunggu Tunggu Saja Di Bebay Jalan Akhirnya Tiga Tiga Mau Jalan Akhirnya Cerita Lagi Bahwa Ayo Bosan Enggak Kalau Jalan 60 Capek Loh Benang Selinyus Enggak Ya Gini Ajaran Supaya Enggak Bosan Gimana Ya Semua Cerita Yang Lucu Lucu Akhirnya Satu Orang Cerita Yang Lucu Lucu Kata Melingankan Melingankan Untuk Perasaan Ganti Perasaan Yang Menderita Cerita Pas Lantai 20 Dia Lihat Muka Teman Teman Aku Habis Bahannya Enggak Ada Cerita Lucu Aku Capek Cerita Juga Habis Ceritanya Ini Udah Lantai Berapa Ya Lantai 20 Ya Udah Habis Bahannya Enggak Lucu Lucu Lagi Capek Katanya Cerita Juga Habis Lagi Sisa Berapa 20 Lagi Lihat Hah Sisa 40 Lagi Lihat Gili Kanan Kamu Gimana Masih 40 Lantai Lagi Aku Sih Cerita Lucu Tadi Habis Nah Ada Teman Satu Lagi Oke 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 Tapi Aku Gak Bisa Cerita Yang Lucu Loh Kamu Bisa Apa Yang Bantu Naik Tanggal Supaya Nggak Capek Aku Bisa Nyanyi Nyanyi Cuka Nyanyilah Daripada Diam Lalu Dia Mulai Nyanyi Dari Lantai 21 Nyanyi Ada 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 Menderita Ada Ada Yang Bahagia Ada Yang Cinta Yang Putus Asa Campur Nyanyi Yang Suka Tuka Ada Disitulah Nyanyi Ada Seneng Kan Nyanyi Kan Umum Satu Kaset Kan Nggak Mungkin Bahagia Semua Ada Yang Putus Asa Ada Yang Sukses Dia Suka Tuka Nyanyi Campur Itu Udah Dengan Dengan Pas Sampai Lantai 40 Kini Kanan Udah lah Kalian Habis Nyanyiku Nggak ada Bahan Lagi lah Kamu Juga 20 Aku Juga 20 Habis Bahan Aku Ya Nyanyi Sedang Seneng Ada Yang sedih Sedih Ya Habis Juga Akhirnya Setelah Itu Sisa Berapa Lagi 20 Lantai Lagi Tiga Orang Mau Gimana Sisa Berapa Orang Ya Minta Sumbangan Kamu Mau Sumbang Apa Setengah Mati Udah Naik Udah Nyanyi Udah Lucu Lucu Udah Apa Lagi Kamu Mau Nggak Boleh Yang Sama Ya Bosan Akhirnya Ya Gina Jara Aku Kan Nggak Seperti Kamu Nggak Boleh Saya Nggak Bisa Nyanyi Dan Saya Nggak Bisa Di Itu Juga Bikin Kamu Ketawa Maaf Ya Temannya Kamu Bisa Apa Gina Aja Saya Mau Cerita Kehidupan Saya Yang Lampau Ya Kehidupan Yang Lampau Nggak Macu Macu Ya Namanya Aku Nggak Bisa Nyanyi Mau Gimana Aku Cerita Yang Lampau Akhirnya Cerita Dari Kecil Apa Yang Diengat Diceritakan Yang Dari Kecil Yang Dede Dewasa Yang Dari Sampai Cerita Yang Lampau Cerita Cerita Dengan Dengan Cerita Pas Ternyata Sukses Dan Selamat Dia Cerita Kehidupan Yang Lampau Saja Sudah Lantai Ke Enam Puluh Pas Nyampai Nah Berjalanan Bertiga Kawan Setelah itu Senang Senang Tercapai Langsung Mau Masuk Kantor Mau Masuk Kantor Satu Bilangan Aku Lupa Kunci Lemah Lupa Kunci Ini Lantai 60 Lucu Udah Nyanyi Udah Jadi Lupa Kunci Lagi Lalu Gimana Apain Kita Kesini Mau Ke Kantor Mana Kunci Lupa Ya Ampun Lupa Kunci Gimana Tanya Kamu Mana Punya Kamu Aku Juga Ngebawakan Aku Pikirnya Yang Lain Udah Duluan Setiap Hari Saya Terlalu Talat Ini Saya Ngebawa Satu Lagi Jangan Sampai Kamu Cerita Begitu Aku Bawa Biasanya Tet Ada Tetapinya Apa Tetapi Kamu Teman Pinjam Belum Kembalikan Akhirnya Mah 60 Lantai Capek-capek Naik Nggak Bisa Masuk Kanton Juga Nggak Bisa Waduh Tolonglah Jadi Tak Singkat Beri Tiga Kawan Itu Kalau Tiga Orang Itu Balik Menjadi Waktu Ya Bukan Orang Waktu Waktunya Gini Lantai Satu Sampai Lantai Enam 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 Perhenti Bagilah Dali Kecin Kita Sampai Umum Duh Puluh Benar Tidak Anak Kecin Ikut Ayah Selalu Happy Selalu Ketawa Ketawa Betul Tidak Anak Kecin Betul Kan Banyak Ketawanya Betul Kan Banyak Ketawanya Akhirnya Benar Dia Tidak Menderita Dia Tidak Tanggung Jawab Makanan Ayah Ibu Pakaian Ibu Ayah Obat Obatan Ayah Ibu Tidak Tinggal Lumah Semua Dompet Uang Semua Itu Dari Orang Tua Dia Gimana Gimana Tidak Bahagia Cobalah Kalau Kita Dodok Di Sini Tidak Tanggung Jawab Semuanya Bahagia Tidak Bahagia Tidak Kalau Ada Seseorang Bila Kamu Tidak Tidak Pokoknya Kamu Susah Apapun Aku Siap Aku Tidak Langsung Bahagia Tidak Dodok Di Sini Makanya Jangan Gede Gede Kalau Gede Gede Orang Tidak 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 Kecin Kecin Boleh Tidak Usia Orang Mau Gak Mau Halus Lebih Besar Betul Tidak Maka Dari Kecin Itu Kenapa Dia Menerita Dia Bahagia Makan Dia Happy Happy Tidak Tidak Lantai Satu Ke Umur Satu Lantai Dua Adalah Umur Dua Tahun Dia Selalu Happy Maka Dari Lahir Sampai Dua Puluh Dia Selalu Bahagia Lihat Anak Mudah Mau Kepeda Hanya Minta Bukan Beli Betul Enggak Mau Pak Kepeda Hanya Minta Bukan Beli Beda Kalau Kita Mau Beli Kalau Anak Minta Semua Orang Tua Tidak Tidak Orang Tidak Beli Jadi Lolos Betul Enggak Tanggungjawab Bukan Uang Dia Kok Bank Dimana Yang Terkenan Bank Apa Yang Terkenan Indonesia Apa BCA Soleh Tutup Bank Ibu Ayah 24 jam Saya Lebih Pilih Bank Ibu Ayah Bangun Bangun Aku Mau Buka Bank Buka Malam Malam Ke Bank Tutup Hanya Saya Nggak Boleh Ambil Uang Kalau Anak Mau Ambil Uang Sama Ibu Buka 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 Kadang Kadang Bank Itu Kadang Nak Kamu Buki Pagi Pagi Ini Uang Jangan Lupa Nanti Susah Dijalan Bank Ikut Ikut Kadang Kadang Bank Buka Dulu ATM Belum Keruah Bank Uang Keruah 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 Dulu Itu Namanya Bank Di rumah Lebih Mantap Bank Ibu Ayah Daripada BCA BCA Mencari Kamu Mau Titip Waduh Senang Mau Ambil Leher Mau Kutus Susah Banget Betul Mau titip Silahkan masuk Apa yang saya bisa bantu Kalau mau Atulannya Begini Kok Atulan Banyak Banget Waktu mau titip Uang Kok Berhenti Silahkan Sampai tutup Pintu Betul Supaya Mau Bidang Berhenti Silahkan Silahkan Aduh Silahkan Ibu Silahkan Tunduk Ada Balang Waktu Tunduk Cepat Cepat Macet Tau Cepat Tunggu Ibu Tua Tunggu Tunggu Barang Tunggu Buang Di Balang Setelah Dapat Ini Kalau Terima Penumpang Silahkan Silahkan Jangan Dulu Stop Ibu Udah Ada Balang Yang Waktu Tulu Beda Untung Dia Tendang Beda Cicera Beda Naik Tulu Beda Perhatian Begitu Kalau Naik Aduh Mobil Macet Dia Sabah Tunggu Dibalang Sabah Penumpang Masih Balusan Keru Ada Likang Sabah Macet Macet Masa Bodo Waktu Tulun Waduh Minta Ampun Dia Suruh Tulun Minta Ampun Kalah Loh Waktu Sulun Nah Itu Sopan Tantun Nah Pelan Pelannya Bahaya Aduh Waktu Cepat 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 Macet Aduh Kadang Kadang Ini Loh Kalau Uang Teruah Dari Tangan Bahaya Maka Maka Jadi Lantai Satu Sampai 20 Itu Ada Umur Kita Dari Kecil Sampai 20 Itu Angkap Ayah Dari Kecil Dari Sekolah TK Sampai Selesai Sekolah Itu Selalu Belum Ada Tunggawa Apapun Hanya Pulang Balik Ke Sekolah Luma Sekolah Luma Terbiaya Semua Orang Tua Betul Tidak Itu Ada Orang Tunggawa Kalau Sakit Kamu Sakit Yang Bayar Anak Pukun Orang Ayah Dia Melasa Tidak Bersalah Kenapa Berarti Kulunya Kali Ibu Ayah Bukan Kali Anak Anak Siapa Itu Bukan Siapa Anak Siapa Pusing Ibu Ayah Di Sawah Tahun Jawab Betul Nah Dari Situ Bu Dari 20 Tahun Kita Berbuat Baik Benar Benar Belum Belum Berbuat Baik Belum Belum Sungguh Sungguh Masih Permainan Gitu Nah Dari 20 Ke 40 Apa Terjadi Dia bilang Aku Udah Dewasa Akhirnya Mau Apa Mau Berlumah Tangka Mau Jadi Yodo Nah Akhirnya Mau Nikah Setelah Nikah Sudah Mulai Lasakan Lasakan Apa Tunggak Suka Ada Tuka Ada Bukan Main Main Uang Cari Sendiri Sakit Bayar Sendiri Mau Beli Pakaian Uang Sendiri Semua Sendiri Dia merasa Susah Loh Cari duit Susah Waktu 20 Tahun Sampai Nol Dia Nggak pernah Susah Cari duit Kenapa Kenapa Karena Dia Nggak Cari duit Dia Mana Susah Karena Dia Percari Duit 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 Rumah Dari Orang Tua Duit Sudah Ada Usia Dari Nol Sampai 20 Duit Sudah Ada Duit Siapa Dari 20 Ke 40 Duit Siapa Duit Dia Sendiri Maka Rumah Tanggal Saat Itu Boleh Nggak Harus Bener-bener Sabar Bicak Kenapa Itu Punya Sendiri Itu Ilit Banget Ilit Sekali Balusan Bisa Hidup Selalu Gitu Selalu Ada Masalah Pada Waktu Jadi Berlumah Tanggal Minta Celai Minta Sekala Macam Itu Usia Antala 20 Sampai 40 Itulah Banyak Masalah Banyak Masalah Kenapa Karena Kita Kalau Main-main Sampai 20 Tahun Belum Selinyut Belum Selinyut 20 Tahun Itu Buang Waktu Maka Kalau Mau Main-main Lagi Nggak Bisa Jalan Lumah Tangka Itu Maka Kalau Tanya Pante Pante Beda Dimana Sebelum Nikah Setelah Nikah Beda Beda Sedikit Apa Beda Sedikit Belum Nikah Apapun Juga Mengerti Makan Mau Makan Ini Boleh Juga Mengerti Dengan Mau Apa Mengerti Kalau Nikah Tau Sendiri Ibu Ibu Nggak Ngomong Ketemu Pante Ibu Nggak Cerita 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 Suami Dia Dulu Samping Ibu Cerita Setengah Jam Tau Nggak Suami Ngomong Satu Kata Ada Pante Dia Cerita Semua Dia Nggak Mengerti Loh Saya Mengerti Suami Istri Saya Nggak Mengerti Saya Bukan Istrimu Bukan Suamimu Mengerti Coba Suami Cerita Suami Cerita Istri Juga Begitu Tuh Kan Dia Nggak Bukan Mengerti Tuh Kan Bukan Saya Yang Tidak Mengerti Itu Suaminya Kalau Dengan Istri Omong Nggak Mengerti Kalau Suami Omong Istrinya Tidak Tanya Gimana Supaya Mengerti Saya Juga Nggak Tahu Yang Tidak Mengeri Anak Istri Suami Bukan Orang Lain Saya Mengerti Ceritanya Tetapi Suami Nggak Mengerti Kalau Istri Cerita Suami Tolak Begitu Sama Sama Ada Botol Keliling Keliling Lewat Air Botol Itu Ada Dalam Sulat Dalam Botol Itu Orang Ambil Sulat Oh Di Sulat Itu Tanya Wah Minta Tolong Kalau Kamu Mau Apapun Kamu Boleh Minta Kalau Bahasa Indonesia Aradin Aradin Ada Aradin Apa Yang Kamu Minta Ya Akhir Orang Itu Kan Sedang Di Pantai Pertama Aku Minta Aku Belum Pernah Ke Hawaii Tau Nggak Hawaii Bukan Hanoi Beda Hawaii Dengan Hanoi Hanoi Dimana Hawaii Kadang Laut Dengan Laut Juga Milip Laut 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 Kampuja Benda 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 Nggak Tih Laut Itu Kampuja Ya Hah Laus Kampuja Ya Dengar Dari Mana Saya Mau Tanya Petanya Salah Tulis Nggak Masa Laut Jadi Kampuja Oh Kapan Laut Jadi Kampuja Kapan Kampuja Jadi Laut Beda 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 Negara Malah Jauh Banget Ceritanya Laut Itu Negara Sendiri Kampuja Sendiri Vietnam Sendiri Myanmar Sendiri Masing-masing Laut Negara Apa Laut Negara Apa Hah Negara Apa Laut 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 Nengkala Apa Laut Ya Udah Udah Pusing Laut Dengan Laut Saja Bingung Kini 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 Calita Lanjut Bawa Itu Dia Minta Saya Mau Ke Hawaii Katanya Minta Tolong Oke Saya Banget Gimana Pasang Tiang Bawa Laut Itu Dalam Sekali Gede Lebar Lagi Aduh Mau Berapa Lebar Jauh Kamu Minta Yang Lebih Kampang Masa Suruh Bikin Tabatan Lewat Laut Berat Yang Udu Kamu Berat Cari Yang Lain Oke Kalau Begitu Dia Bagaimana Saya Minta Yang Kedua Apa Yang Kedua Saya Minta Gimana Supaya Hidup Saya Di Lumah Saya Hidup Bersama Istri Suami Hidup Bersama Apapun Cukup Bersama Gitu Hidup Bersama Gitu Jangan Berbeda Jangan Seperti Kacau Balau Jangan Libut Tidak Mengerti Gimana Supaya Istri Suami Di Lumah Tangga Itu Selalu Mengerti Dipikir Sebentar Oh Gitu Gini Aja Oke Lah Saya Mau Bikin Jembatan Saya Mau Bikin Jembatan Kamu Mau Berapa Lebar Saya Bikin Tadi Bilang Susah Iya Susah Aku Mau Bikin Terus Kenapa Lebih Susah Bikin Istri Suami Mengerti Susah Lebih Susah Daripada Bikin Jembatan Lewat Laut Tau Tidak Sanggup Itu Ya Benar Juga Si Istri Suami Itu Gap Baga Mengerti Gak Tau Kenapa Omong Sepanjang Lembar Ada Bukti Juga Tidak Akan Mengerti Ini Masalah Lumatangga Bukan Masalah Pesah Tidak Mengerti Satanya Ibu Kalau Libut Melulu Kenapa Nikah Sama Dia Ibu Bilang Kalau Saya Juga Tidak Mengerti Operati Tidak Mengerti Dari Dulu Dulu Bukan Dari Sekarang Sejak Dulu Dia Tidak Mengerti Juga Banyak Orang Nikah Tidak Mengerti Dodok Begini Juga Tidak Mengerti Coba Tanya Suami Benar Tidak Tanya Istri Kenapa Nikah Tidak Mengerti Kalau Tau Begini Tidak Nikah Berarti Tidak Mengerti Kalau Tidak Nikah Betul Tidak Saya Tau Begini Tidak Nikah Kenapa Nikah Tidak Mengerti Ya Benar Juga Berarti Semua Masalah Itu Dari Tidak Mengerti Itu Maka pulang Disini Mohon Mengerti Supaya Tidak Ada Masalah Pusing Jangan Bilang Kata Kata Ini Cetat Di Luma Tuli Di Pintu Mohon Suami Mengerti Dan Balik Yang kedua Juga Mohon Istri Mengerti Juga Omong Apapun Mengerti Sedikit Setahap Tahap Nanti Bisa Hidup Bersama Pikiran Sudah Beda Istri Suami Omong Di Mata Orang Ayo Istri Suami Pikilannya Musuh Jauh Tidak Mengerti Tidak 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 Sama Ayo Orang Punya Anak Kecil Tidak 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 Bukan Anak Kecil Bukan Anak Mu Juga Lalu Juga Itu Guru Guru Bukan Anak Kok jadi Guru Karena Kamu Anak Pertamakan Nantilah Kamu Beraca Jadi Ibu Sama Dia Betul Tidak Beraca Jadi Ibu Tidak Mungkin Tiba-tiba Jadi Ibu Kan Tidak Di sekolah Kan Belum Nikah Siapa Jadi Ibu Tiba-tiba Tidak Mungkin Betul Tidak Kecil Dapat Inmu Dali Anak Betul Tidak Betul Anak Anak Bisa Latihan Kesabalan Ibu Betul Tidak Halus Sabah Tidak Kenapa Sabah Tidak Dia Nangis Kita Bisa Ketawa Melawan Gitu Kita Tidak Anak Bangun Kita Sedang Makan Dia Sedang E Lawan Sekali Seperti Aduh Kayak Ujian Mulu Betul Tidak Lihat Anak Kecil Anak Nangis Selinyut Ibunya Lucu Lucu Dengan Kadang-kadang Ujian Tidak Itu Anggap Anak Sedang Mendidikan Jadi Ibu Itu Guru Bukan Anak Lagi Maka Sabah Sampai Dia Udah Dewasa Dia Udah Bisa Ceral Sendiri Udah Bisa Omong Sendiri Betul Nggak Dengan Bunyi Apapun Kalau Ibu Perhatian Itu Kuru Kuru Diakalin Mulit Mulit Itu Adalah Ibunya Betul Nggak Makanya Bantai Bilang Semua Beraja Semua Beraja Bukan Tiba-tiba Dapat Pekang Punpen Aja Salah Awal Betul Nggak Awal Sekolah Pekang Punpen Aja Tulis Ke kanan Tulis Ke gini Kan Nggak Lulus Betul Nggak Setelah Tulis Belum tentu Bisa Baca Tulis Beda Cerita Beraca Baca 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 Mengereti Juga Betul Nggak Harus Baca Sambung Lali Barusan Bisa Mengerti Satu Cerita Itu Betul Nggak Maka Jadi Bantai Berpikir Usia 0-20 Itu Mainan 20-20 Ini Lumah Sangka Jangan Pusing Memang Usia Pusing Antara 20-40 Sahabaya Kalau Sudah 40-60 Masalah Semua Hilang Sendiri Hilang Kemana Udah Tua Dodok Cerita Penasehat Udah Cukup Tidak Pusing Lagi Kenapa Sudah Tua Hanya Dodok Cerita Yang Nyanyi Yang Kedua Itu Adalah Orang Yang Berlumah Tangka Nyanyi Kan Ada Senang Ada Sedih Ada Kecewa Ada Putus Asa Banyak Masalah Waktu Nikah Kalau Udah Tua Sudah Punya Cucu Masalah Nikah Masalah Istri Suami Hilang Nanti Menjadi Penasehat Karena Usia Tua Itu Akan Cerita Yang Lampau Banyak Yang Orang Cerita Yang Lampau Itu Banyak Yang Salah Banyak Yang Sedih Sedih Maka Kenapa Orang Tua Suka Kewihara Jawaban Itu Ada Yang Lampau 20 Tahun Kebawah Itu Banyak Yang Mainan Tidak Berbuat Baik Jadi Banyak Yang Berbuat Yang Tidak Sangat Sengat Malah Tidak Bersalahkan Aku Masih Kecil Ini Itu Waktu Dari 20 Sampai 40 Juga Banyak Yang Suka Sibuk Beratang Jawab Rumah Tangka Belum Waktu Untuk Berbuat Kebajikan Maka Dari 40 Sampai 60 Itu Wihala Kenapa Cari Karma Baik Supaya Menghapuskan Karma Buluk Yang Lampau Dia Takut Karma Berbuat Banyak Salahnya Yang Lampau Maka Umat Tanya Pantai Banyak Berbuat Baik Supaya Saya Sedih Juga Ingat Masa Yang Lalu Masa Yang Lampau Saya Mau Melupakan Setelah Dengar Begitu Berarti Dia Udah Usia Tua Usia Udah Agak Ke Atas Usia Tua Maka Javante Bilang Ingatlah 0 Sampai 20 Itu Cukup Mainan 20 Tahun Cukup Tidak Udah Mainan Cukup Panjang 20 Tahun 20 Tahun Lagi Dari 20 Sampai 40 Sudah Sedih Sudah 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 Dari 40 60 Itu Usia Kebatinan Kewihara Baca Parita Benangga Dhamma Atau Meditasi Itu Paling cocok Betul Paling cocok Maka Kalau Usia 60 60 Tolong Dibagi Waktu Kebatin Karena Takutnya Sudah Tua 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 Kewihara 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 Pantai Gak Bisa Tunggu Juga Masing Masing Tua Jangan Waktu Itu Penting Menterbata Ketuk Tidak Kita Sudah Bercaya Karena Bercayalah Bercaya Sangat Bercaya Kadang orang Pancai lihat begini Pancai bahagia. Kembali Pancai ke India 13 hari, tau gak? Saya lihat orang miskin. Dari dulu sampai sekarang saya ke India selalu anak miskin itu selalu minta uang 10 lupi, 10 lupi. Sekitu-sekitu sih 10 lupi, 10 lupi. Kurang lebih 2 ribu. Belum naik-naik. Orang pengemis belum macu. 10 tahun yang lalu saya bikin dia 10 lupi. Kembali pengemis dia masih 10 lupi. Oh hidup sedanghana. Hidup sedanghana. Saya pikir udah sampai 50 10 lupi. Dulu sampai sekarang 10 lupi. Oh bagus juga pengemis arah terbatasnya. Tetapi lucu loh. Pancai kasih uang tau gak? Setelah pantai kasih uang tau gak? Tiba-tiba lalui ke pantai lagi. Uang kamu beli ke pantai lagi. Loh. Kenapa kamu beli ke pantai? Minta tolong pantai beli kue buat dia lagi. Loh kenapa? Beli dan milih. Teman saya cemahan. Tau gak? Kalau pengamis miskin kan ada kasatra tetra kasatra pramana tetra sutra orang miskin yang paling rendah itu kalau pegang uang pembeli makanan di toko yang lebih bagus itu mereka tidak terima uangnya. Lewat tangan orang miskin. Tidak terima. Karena mereka takut mereka itu tulung ke itu. Akhirnya saya yang kasih dia saya beli makanan dia uduk dia lagi. Jadi dua kali. Oh kok leciki tutup sampai begitu ya. Udah uang di tangan. Lali ke pantai lagi. Suruh minta saya itu beli makanan karena dia beli sendiri ditolak. Lecikinya karena gak boleh itu tangan miskin. Minum teh minum buang buang lalu incak tidak boleh warna yang minum ulang lagi. Waduh saya pikir itu kenapa adat jadi tak lalu gitu loh. Tak lalu tidak gitu loh. Itu saya lihat oh ternyata maka kita usahakan menghindari kemiskinan dari sekarang. Jangan sampai waktu itu lalu kita mau ini mau itu. Karma kita juga jangan jangan lupa hukum karma. Pada ada cerita terakhir ya bahwa ada cerita Ubon Wannathiri Ubon Wannathiri itu waktu itu pantai sekolah perempuan waktu itu jadi pikuni tercapai menjadi arahat arahat itu karma masih berbual kalau tentang badan karena karma itu ke badan tapi karma tidak ke batinan kalau kesucian hati dan pikiran itu badan masih masih dibawah karma ketahuan juga Ubon Wannathiri perempuan beliau sudah jadi arahat ternyata kenan berkosa kenan berkosa oleh bersaudara sendiri dengan semua juga bingung tanya kenapa gitu sudah ternyata jadi alhat kok bisa kenan berkosa begitu akhirnya bertanya kepada Buddha Buddha jadi tak gini karma yang lampau ada sebabnya kenapa Ubon Wannathiri dikuni arahat ini dikenan berkosa yang lampaunya Ubon Wannathiri menjadi anak orang kaya raya perempuan cantik usia kurang lebih 14-15 tahun jatuh dengan cinta kepada si cowok akhirnya kalah kekuatan cintaan akhirnya Ubon Wannathiri nyaman dulu perempuan cantik kaya itu lali sama si cowoknya lali sama si cowok itu akhirnya berumah tangka yang tidak sak akhirnya hamil melahirkan anak anak dia perempuan si baik kecil dia namanya perempuan yang sedang muda 14-15 tahun itu kan belum tentu jadi ibu murni masih ibu kepaksaan seperti pisang yang matang di Jawa sampai Jakarta itulah bukan di pohon pisang hijau di Jawa kuning di Jakarta kepanasan di jalan matang matang asam tidak manis itu itu juga anak kecil Ubon wanadeli masih muda setelah nikah punya anak satu perempuan setelah itu dia latihan kendong juga susah betul tidak kendong buah juga mendingan paca masih bisa makan kendong anak jatuh lumayan akhirnya Ubon wanadeli yang mandul jadi perempuan beraja jadi ibunya karena nyawa bukan dibasa jadi ibu akhirnya tahu hal itu di rumah sendiri di rumah sendiri kendong anak jatuh akhirnya kepala anak kenaran jang tetap tidur mungkin kayu keluar dala keluar dala waduh dia kaget panik aduh gimana namanya ibu baru ibu masih muda pikiran suami aduh jangan sampai suami aku bilang aku ini bunuh anak anak mati dia tahu kan suami sayang banget sama anak ketakutan kewatiran anak jatuh begitu nangis bayi anak jatuh keluarga tidak nangis bayi banget kan pingsan akhirnya dia kan tidak mana tahu pingsan sama masih beda orang masih tidur dengan orang tidur sama masih tidur di samping mana tahu beda dimana beda dimana orang pingsan sama orang mati beda dimana kalau yang matah belum tentu tahu betul gak itu juga anak diam dia pikir itu anak sudah tidak bernyawa kaget aduh gimana ini pati suami salah paham bahwa aku bunuh akhirnya dia pergi ketinggalan anak kecil tersebut kabut gitu ketakutan kan ibu baru dia pergi ya ketinggalan setelah itu dia pergi akhirnya ketemu si cowok yang ke dua si suami yang kedua ada juga nikah lagi karena dia kan nikah waktu umur mudah akhirnya mungkin cantik agak lama nah setelah itu nikah lagi ternyata suami yang kedua juga lumayan dengan banyak uang tetapi tiba-tiba setelah tahu ternyata suami itu kepala lempok kan banyak uang nah ternyata suami kepala lempok waduh menikmati dengan uang tetapi ingat suami itu kepala lempok waktu jadi ada isu isu bahwa polisi mau datang mau tangkap suami dia takut waktu itu kebutuhan lagi dia punya anak satu lagi masih kecil lagi polisi datang takut karena ini namanya istri lempok betul gak kira-kira kenan tidak pati kenal kabut lagi dia ketinggalan lagi suami ya sama anak kecil itu setelah polisi juga ditangkap suami pelompok itu udah lama banget nah dia gak nikah cepat begitu akhirnya satu cinta lagi kepada cowok ketiga nikah nikah lagi ketiga akhirnya menikmati sama suami ketiga itu suami itu ada uang aduh enak enak tangg jawab suaminya 100% butuh apapun juga disediakan akhirnya menikmati tiba saat suami ada perempuan lagi satu nah istri muda nah satu lagi tapi kalah-kalah punya uang akhirnya dia terima akhirnya istri muda juga hidup bersama-sama sama hubun wana dari waktu nyaman dulu hidup bersama kompak tidak bersalah tentang hidup bersama satu suami waktu itu sering dimandikan kalau suami gak ada di rumah mereka tulun ke sungai mandi seperti orang alami gitu waktu itu ada seling-seling ganti sisir tau gak sisir lambut nah sisir lambut panjang sisir ganti-gantian pertama suami pertama istri muda itu mandi kepada istri yang tua lalu sisir lambut selesai ganti-gantian ganti-gantian sisir tiba saatnya waktu sisir itu dia lihat di kepala itu ada luka ada luka bekas gitu bekas luka itu ditanya kamu kenan apa kok ada luka bekas di sini jadi perempuan itu carita bahwa saya tidak mengerti juga saya tidak tahu dulu pernah ayah carita bahwa kemungkinan waktu aku masih kecil ibu ketinggalan aku lalu mungkin waktu itu mungkin ibu kendong aku lalu gimana gak tau mungkin jatuh tempat yang lebih tinggi kepala jadi kenan yang kelas gitu mungkin lanjang atau apa tidak jelas papa gak lihat buktinya maka dari situ jadi luka inilah sampai sakal umur mana dilihat begitu lasakan astaga apakah ini anakku sendiri ini nah akhirnya benar jadi tak begitu ternyata yang istri muda itu adalah anak dia sendiri setelah itu aduh menangin puluh ganti-gantian aduh menangin merasa sedih kok nasib kok bisa ketemu saat ini seperti ini bukan berhasil sukses kok jadi satu suami gitu kan nah setelah itu gak tahan lagi cerita akhirnya ayo kita bukalah khasnya sama suami ada berdua ketemu suami suami cerita semua bahwa kehidupan yang lampau seperna nikah setelah itu ketinggalan anak kecil anak kecil yang lampau ternyata yang itu yang kedua ini ini anak aku sendiri setelah cerita itu suami kan kaget ada suami juga tiba saat suami bilang mohon maaf juga saya kenapa saya juga ada cerita bapak juga sudah ada adalah hasialah malu kalau mau cerita akhirnya ada apa ayah cerita ajalah akhirnya ayah cerita dulu masih kecil ayah saya nangan ternyata itu kepala lampau jadi saya itu waktu masih kecil ayah saya harta lampau itu sembunyi polisi tidak tahu tetapi dapat sebuah sulat bahwa kalau saya pesat nanti harata yang sembunyi di bawah itu tolong memberikan biaya setelah uduk anak ini jadi setelah saya sudah dewasa tante sama paman saya lihat baca sulat dari ayah yang kena dalam kepala lepok itu harata semua kasih saya maka harta semua itu saya biaya kalian sampai sakalang mohon dimahakan saya setelah itu dengar lagi jangan jangan ini juga anakku aduh kok aku jadi punya suami anak karena suami nikah juga sama anak anak lagi akhirnya karamanya karamah itu adalah pertama pertama itu adalah anak dia sendiri adalah istri kedua suami sakalang adalah anaknya betul kan karamah membulat tidak nampak satu bersatu kita lihat sedalam lihat yang lampau juga kenapa berkosa karma itu dengan bulat sekali itu maka bante bilang bersyukur kita tahu sebab akibat bersyukur kita tahu cerita tentang hukum karma daripada jadi tak buat tidak pernah jadi tak pohon betul gak jadi tak pohon jangan jadi tak tanah juga jadi tak tanah belum cukup jadi tak pupuknya juga betul gak supaya tahu subuh itu subuh dari mana maka pante cerita begini sananya oh karma kita banyak lipat tutup-tutupan banyak yang tidak bisa di oke langsung betul gak kenapa 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 maka pante bilang kenapa istri suami kenapa tidak mengerti karena karma tidak bisa dimengerti semuanya maka butuh disabah selewat usia 60 juga hanya duduk cerita masa lalu matangka udah lingan udah enteng waktu umur 20 ke bawah itu gak usah jadi rumah tangga tidak berat dia kan semua tanggung jawab oleh orang tua maka waktu sekian kita hidup begini memang benar dari usia begini hidup begini memang benar dari sini sampai begini memang benar kok sudah dikotak-kotakkan jangan dipaksa menjadi ibu yang terbaik jadi anak yang terbaik menjadi apa yang terbaik saat kita menjadi aja bisa gak begitu kalau lihat itu kasihan juga sudah jadi alahat kok fisik masih kena berkuasa cerita yang lampau dia bulet-bulet putih suami juga anaknya anak dia juga istri suaminya juga betul kan maka semua cerita itu adalah akibat mundur lagi buka haraman sebab itu namanya cerita ini wajat ubon wana teori maka kita jangan buluk-buluk ada yang buluk yang lampau jangan baik-baik sukses-sukses ada sukses yang lampau ya semoga kita bisa menjadi orang wikah mungkin ada bertanyaan apa tidak mari kita nyanyikan sebuah lagu dari halaman 95 tunggu damai memandang wajahmu yang penuh kasih saya damamu yang aku damamu yang mulia ku tinggikan namamu kemuliaan di dalam jamamu pelita kehidupan ku 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 yakinkan segalanya di setiap langkahku jalan tengah menuju ke nip banan jalan yang di dalam kemuliaan di dalamnya ku temukan kedamaian hanya dia hanya kepadanya yang dapat memberikan berikan segala jawaban kemuliaan di dalam damamu pelita kehidupan ku yakinkan segalanya di setiap langkahku jalan tengah menuju ke nip banan terpujilah dia yang sempurna di dalamnya ku temukan kedamaian kedamaian hanya dia hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban terpujilah dia yang sempurna di dalamnya ku temukan kedamaian hanya dia hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban terima terima Banti ini ada tiga pertanyaan yang sudah masuk saya bacakan yang pertama namo budaya Banti bagaimana sikap kita menghadapi pasangan yang tidak bisa mengerti dan menerima kita sedangkan kita sudah bisa mengerti dan menerima dia apa adanya terima kasih gimana supaya pasangan mengerti utamakan mulai dililih sendiri aja dulu ya jangan mulai dengan pasangan disendiri usahakan namanya mengerti itu adalah campur banyak hal seperti kalau omong apapun berbuatan dan pikiran apapun kalau kita kadang-kadang bukan tidak mengerti tetapi kadang-kadang tidak sabar menghubungan kadang-kadang cepat keputusan juga jadi salah betul gak misalnya kadang-kadang usaha omong mengerti tetapi keadaan satu sisi itu gak jujur kadang-kadang mengerti juga niatnya seperti omong marah marah itu orang gak suka betul tidak suka gak orang omong marah suka tidak tetapi katanya benar setiap kali malah omongnya benar suka tidak orang bohong suka tidak orang bohong tetapi itu omong yang manis yang kita suka dengar mau pilih yang mana marah tetapi omongnya benar manis omongnya bohong pilih yang mana marah tetapi jujur omongnya benar banyak kan gak ada maksud betul gak apa yang benar dicerita semuanya apa yang dia tahu diceritanya apa yang bumpi diceritanya kalau dia mau dibohong orang sinyum-sinyum betul tidak betul keliling manis-manisan betul tidak setelah itu tipu betul tidak manis itu oleh bikin masalahnya padahal yang bilang baik dan buruk ada disitu satu satu sulit diterpisah maka kalau mau terpisah harus pakai bijaksanaan kalau mau mengerti harus bijaksanaan ambin aja angkap ajalan buddha itu gini dia omong itu candong ke lopak dosa moha tidak ya kalau lopak dosa moha maupun mengerti juga tidak mengerti kalau itu dari salahkah bisa juga dari kebencian bisa juga dari kebodohan bisa juga ambin tiga-tiga itu balangkali tau gak kita tidak mengerti karena seperti ini pantai jadi pantai umat juga gak mengerti kalau umat bukan pantai pantai juga bukan umat berbeda positinya umat tanya kenapa mau jadi pantai bingung gak saya bilang kenapa kamu mau jadi umat saya juga bingung kenapa mau jadi umat susah begitu umat ingat pantai pantai juga gak ada tulunan ya kalau lihat negatif negatif lah kalau lihat positif-positif putih tidak lebih baik ambil calon tangan ya jangan sampai tidak mengerti jangan mengerti kita lebih salah ambil calon tangan tangannya maksud saya penting-penting aja jangan semua mau mengerti karena kita kita mau orang itu mengerti kita gak boleh gak kita mulai dulu mengerti orangnya betul gak seperti anjing anjing tahu gak mukanya kan beda-beda itu ayang lucu ayang kalak betul gak saya ingat anjing gede mukanya kalak bahkan eh ternyata cewek anjingnya tidak beda sama muka cowok mukanya seperti mau gigit lihat kok cewek gimana kalau mengerti mulut dia oh kalak tidak sesuai dengan cewek tidak manis ternyata orang bilang memang jenis begitu kan temukanya memang gitu katanya yaudah kita mengerti asa memang begitu jangan maunya seperti kita maunya kita mau kan anjing yang lucu temuk lucu gak cewek-cewek lah kita kan beda cowok-cewek betul gak anjing gak beda jauh loh kalak-kalak cowok juga kalak cewek juga mukanya kalak tetapi manis sikatnya manis wajahnya yang kalak memang tidak bisa berubah gitu kan kita mengerti awalnya seperti dulian kenapa ada duli mengerti memang jenis dulian begitu duliannya ada duliannya usaha mengerti usaha jangan tolak dulu jangan setuju dulu usaha mengerti asanya asa begitu seperti perempuan suka yang cantik-cantik ya perempuannya memang begitu betul kan kenapa dia itu mandi dua jam memang perempuan perempuan memang perempuan mau gimana juga perempuan dengan cuci lampu aja dua setengah jam pakai cukup lampunya lima minit gak sampai namanya usaha mengerti dari kita jangan dari orang lain jangan tanya gimana supaya suami mengerti kita saya hanya mohon gimana istrinya mengerti suaminya dulu terbaliknya mulai dari sendiri dulu jangan paksa orang mengerti kita kita harus mengerti orangnya lebih manfaat yang di disedih mengerti orang daripada seluruh orang itu mengerti kita ya lama-lama juga tidak buah catok pohon gak yayau dengan pohon nanti dia juga mengerti juga ya mulai dari sendiri pertanyaan selanjutnya Bante saya pernah bertemu dengan seorang pengemis tua tinggalnya di pasar yang kotor akan tetapi duitnya kelihatannya cukup banyak pertanyaannya apa yang menyebabkan orang menjadi pengemis tetapi duitnya banyak sebenarnya cerita orang miskin atau cerita tentang orang kaya ini ini ada gak orang kaya rasa miskin pelit tau gak pelit gak ada sesedih seperti tidak ada pelit ini juga begitu kadang-kadang tau gak dia punya duit tetapi dia tidak ada hak pakai duit seber orang tua simpan duit hak pakai anaknya setuju yang simpan duit sekarang mimpi pakai semuanya yang ibu pakai sebetulnya sisanya yang utuhnya anak yang pakai ibu papa yang cari yang hak milik itu anak hak pakai ibu hak miliknya anak setuju gak begitu kenapa sebelum mati karena gak pakai aja dulu semuanya anak dia puasa dicari kadang-kadang seperti itu kadang-kadang dia itu ada tetapi dia takut miskin maka dia simpan dia gak pakai itu dia mau cari cari-cari kadang-kadang dari lupa dia sendiri dari keinginan dia bukan tidak ada kalau ada pakai gak masalah juga tapi kalau ada gak pakai kadang-kadang tahu gak seperti itu kaya rasa miskin kaya tetapi di mata orang itu dia selalu kira aku gak punya uang aku gak punya uang kalau maling masuk rumah teriak dia ambil dua kilo mas dia ambil uang berapa banyak ingat semua kalau omong sama teman aku gak punya aku gak punya kalau maling masuk punya semua yang dia punya kadang-kadang tutupin apa tutup-tutupin kadang-kadang takut orang tahu doang baik pertanyaan selanjutnya bapak ibu semuanya yang ada disini mohon mengerti pertanyaan ini ya jadi bante ini ada pertanyaan mungkin rada itu ya jadi semuanya mohon mengerti namo budaya bante mungkin ini berita lama bante pun pasti pernah mendengarnya ini mengenai masalah rohinya muslim kita mendengar bagaimana kaum muslim disana benar-benar ditindas yang saya benar-benar kaget adalah para biku disana sangat membenci muslim rohinya bukankah sebagai seorang budis kita tidak boleh membenci dan harus toleran terhadap agama lain dan harusnya biku disana pun tak boleh sampai mengatakan ingin mengusir rohinya ah seperti itu bante ya gini sekarang ee kalau damak cinta kasih kasih sayang ke semua makhluk kalau damak di orang dengan damak terpisah sekarang jadi orang tidak punya damak kalau sama budak damak nomor satu winaya damak winaya itu adalah acalang buddha bukan pikhu ngerti gak damak winaya itu adalah pikhu bukan wajahnya nyanma kampuja Thailand Indonesia bukan damak winaya itu adalah pikhu lofa dosa moha ada di batin baik pikhu baik umat betul kan nah kemerkatan masih ada pasti masih ada lofa dosa moha kalau kita ingat acalan buddha damak winaya semua sama kalau pribadi mungkin sepertinya contoh kalau kita mempunyai meta pasti sayang anak siapapun di dunia ini bukan anak kecil dari kandungan ini saja betul gak tapi kalau anak ada masalah ini anakku anak kamu yang salah betul tidak padahal anak kecil dimanapun juga namanya anak kecil kalau acalan buddha pekang bener-beneran itu gak masalah tidak disebut pikhu atau umat semua kalau ada kilesa kalau tanya pantai pantai maling ambil barang orang kalau orang umat tanya masa jadi pantai jadi maling kalau tanya orang bijaksanaan bukan pantainya maling lofa yang cahat bukan pantainya cahat paham gak lofa yang cahat bukan pantainya kenapa kita bunuh orang yang bukan orangnya bunuh orang emosinya bunuh orang kotolan batin itu yang cahat jadi jangan disebutkan ini siapa kalau batin masih ada kotolan batin contoh seperti airnya seperti air ini kan kalau isi air air umum kalau pakai listrik ada hitam dan merah tulun lampu bisa nyala karena ini air ini disebutkan air kotor betul tidak kalau air itu bersih kalau kita bukti dari luang fisika dengan kalau air bersih listrik gak setrum gak setrum maka pantainya juga masih sedang beraja supaya air bersih supaya listrik gak setrum karena pantai juga bukan langsung jadi alahat betul kan seperti umat muda ada gak hidup di laut tentang cari ikan setiap mali bunuh padahal itu Pancasila ada betul tidak ya sama kita sedang bikin air ini bersih maka alahat hatinya seperti air yang bersih lopat rosak mohat tidak bakal setrum ke karmanya betul tidak tidak bisa setrum kalau piku baik dari dimanapun umat dimanapun kalau acalan sambungan benar itu adalah dhamma minayak itu namanya acalan buddha yang titip sama piku titip sama umat bukan orangnya saya ambil barang orang bukan tangan yang salah lopat saya yang masih ada di batin itu selalu diambil setuju begitu kalah-kalah saya jadi pantri akhirnya batin itu ada damah ada ginaya tidak boleh ambil barang orang tidak memberikan akhirnya mau ambil lagi sebelum jadi piku berani ambil sekarang jadi piku sudah takut hukum karma betul tidak ya akhirnya kita bisa mentahankan tergantung kebijaksanaan piku tersebut dengan tidak ada akamah pantai sudah beberapa kali-kali bilang pantai di kampung awal pantai punya sekolah muslim mulit pantai semua muslim kulu juga muslim jumatan saya juga jalan lama di gunung siang saya juga diundang makan oleh muslim sekarang siapa yang sakit pasti carinya pantai siapa yang mau pernikahan juga diundang pantai terbaliknya loh ini terbalik sisi pantai itu sisi yang negatif misalnya kalau pantai pakai meta kenapa umat muslim di negam mendung selalu sekalian itu undang makan siang terus undang pantai makan siang pantai bisa makan setiap rumah 500 kakak yang tanggung jawab pantai malam muslim nah kan ditampak pantai juga pernikahan jadi ingin muslim pasti punya sekolah anak kekin 2 tahun sampai 6 tahun itu sekolah pantai guru juga muslim ustadz juga pahasih juga semua 100% yang kemenu muslim semua dan itu yang bantu pantai selama ini terbalik meta saya kan pakai dama pakai meta pasti berbeda dengan pakai kilesa jangan tergantung kita mau jadi apa jadi orang melukai melahirkan dimanapun teleponnya ke pantai pantai istri saya sudah melahirkan ya hubungannya sama pantai lahir-lahir lah memang pantai sumi ikut nombor kedua apa gak kan terkenaan baik minta tolong kan bebas betul gak kalau pantai di megaman tau gak mereka di rumah itu mereka sudah lihat mobil pantai mereka ingat pantai pantai mamping mamping gini semuanya bukan siapa yang datang itu kepala botak pakai cua itu apa sih gak ada jangan masuk ke desa kita ya itu beda akamah bahaya gak pernah dengar cerita saat di rumah pantai mamping dulu kopi dulu makan dulu aduh belum disedia apa nih pantai udah datang seperti pantai benar-benar anaknya sendiri sebenarnya seperti pantai itu benar bersaudalan dia sendiri ini pihak pantai yang hidup sekarang di Indonesia tidur saya sampai rohanja itu perpaposen pantai hidup di Indonesia muslim perpaposen yang pantai makan bersama mereka pantai bisa calama sama muslim kenapa bisa cuma saya juga calama semua juga muslim bukan masalah namanya bicara dengan baik betul kan yang penting mereka untung saya untung itu namanya bicara gitu kan maka semoga kita mohon kebijaksanaan ada satu cerita terakhir dengan di India ada satu perempuan dia kaya waktu itu dia lihat orang salah banyak kenan hukum mati dia punya duit aduh sayang banget akhirnya tau gak dia beli nyawa itu berapa duit dia bayar dia kesian cowok itu akhirnya cowok itu sudah miliki dia dia sudah beli nah kesalamatan dia cowok itu tetap itu sudah jahat orang mau kenan hukum mati hati masih tetap kotor lama-kelamaan hidup sama perempuan itu akhirnya pikiran duit duit mau ambin semuanya bukan ambin hanya orang saja ambin semuanya itu kan lupa betul tidak betul tidak bukan ingat kebaikan orang akhirnya cowok itu ajak istri yang cantik ini yang kaya ini ke gunung ke gunung ke gunung sampai untung kunung tau gak dia omong apa sama istri yang dulu pernah beli nyawa kesalamatan istri aku jujur jujur katanya aku mau bunuhmu jujur aku mau abin harta semuanya ya kok udah berdua orang aduh mau gimana siapa yang bisa menolong saya akhirnya aduh dia omong begitu akhirnya istrinya kebetulan orang kebijaksanaan dia bilang tidak apa-apa saya sebagai istri kamu dengan hak milik kamu kok mau dibunuh kemauannya tersalah terserah tetap membucah kepada suami jujur istri juga bilang jujur boleh gak terakhir saya membucah kepada suami aku petaksina tiga kali ajalah keliling tiga kali untuk badan suami supaya saya sungguh-sungguh itu membucah kepada suami baik di depan baik di belakang baik di samping saya itu benar-benar suamiku setelah itu kamu mau membunuh-bunuh aja saya gak masalah kok ambil-ambil aja uang ambil aja nyawa aku yaudah kalau mau mahannya segitu silahkan suami berdiri di atas gunung istri petaksina dengan putar putar ingat suami satu kali dua kali dengan ketika sebentar lagi akhirnya istrinya langsung dengan tendang tendang suami jatuh ke gunung mati pedaksina ya ampun jadi tak selesai masih bingung lagi ngerti 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 gak ya gak mengerti katanya ya dalam aja PSP gak mengerti juga ide perempuannya supaya selamatkan dia pula-pula jadi istri yang baik terakhir juga dia mau bunuh dia minta petaksina sampai di belakang boleh tendangkan boleh kan di belakang kok bukan tendang di depan dia tendang lagi turun ke gunung salah takamu itu akibatnya kematiannya akhirnya bukan kaya ternyata kematian maka kalau ketemu orang bijak tidak akan dapat apapun oke maka jangan berbuat jahat banyak berbuat baik sucikan hati dan pikiran itu adalah acalan sangbut dan anumurhana sapi 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 wantu suci tata selamat selamat Terima kasih.